Jadi 25% dari pendidikan terjadi itu perceraian? Betul, dan berdasarkan penjelasan dari wakil institut, lebih dari 50% adalah perkawinan dalam masa atau usia perkawinannya di bawah 5 tahun. Bayangkan Mas Ilmi. Jadi artinya 25%-nya ya Pak? Betul, 25% adalah perkawinan usianya di bawah 5 tahun. 5 tahun, yang bercerai? Ya, berarti kalau terjadi perceraian, berarti kalau dia punya anak, berarti anaknya balita. Anaknya balita, berarti punya problem kalau itu single parent, biasanya ikut ibunya, ibunya harus bertanggung jawab, kalau kemudian gizi buruk di situ, kemudian penanganan berbagai macam penyakit seperti TB di situ juga terjadi, dan ini menjadi problem yang besar. Karena itu saya katakan, bimbingan perkawinan, peranikah itu menjadi pilihan yang harus dilakukan segera.